Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Di Jakarta, enggak enggak di masjid, di gedung langsung. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 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 Perhelatan pernikahan Rafi dan Gigi kabarnya akan menjadi pesta pernikahan termahal selebritis tahun ini. Tak heran kalau persiapannya pun begitu panjang. Dan kabar rencana pesta di Bali bukanlah isapan jempol belaka. Karena Irwansya dan Zazkia sempat diajak oleh Rafi melihat lokasi yang akan menjadi tempat perhelatan tersebut. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Ini antar dihiasnya kayak gini-gini, gitu-gitu aja. Kita juga enggak tahu detailnya gimana. Pokoknya sebagai teman pastinya ngedukut. Kemarin juga ikutan ke sana, diajak ke sana, kita ngikut bantu ngasih penilaian juga. Gimana kalau caranya di sini oke atau enggak, itu aja. Benar enggak salah ngomong kita. Enggak, kita kan semua melakukan ini kan sesuai dengan kemampuan, gitu kan. budget juga semua dihitung dengan apa minimal terminimal mungkin, gak jor-joran juga, ini kan Raffi mengadakan perayaan ini kan dari hasil keringat dia, dari pagi sampai malam hasil tabungan dia gitu kan karena dia merayakan pernikahan ini gak dari orang tua tapi betul-betul jadi-jadi payah dia jadi ya penuh perhitungan lah semuanya dan sesuai dengan kemampuan kita lepas dari kisah tadi, tadi malam Abdul Kadir Jailani atau Dul Putra Ahmad Dhani rayakan ulang tahun ke-14 bersama Maya Estianti Sang Bunda lantas mengapa Dhani tak hadir di pesta ulang tahun Dul, lalu seperti apa pula megahnya ulang tahun RCTI yang masih terasa hingga saat ini temukan jawabannya sesaat lagi di segmen berikutnya sub indo by broth3rmax